Masih dari informasi seputar pencabulan, pemirsa seorang ayah babak belur dihajar warga usai ketahuan mencabuli anak kandungnya dari istri keduanya di kampung Laba, Pandeglang, Banten. Polisi langsung mengamankan pelaku ke polsaks tempat untuk menghindari masa yang beringat. JN, seorang ayah mencabuli anak kandungnya dari istri keduanya di kampung Laba, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Korban yang masih di bawah umur ini mengaku dicabuli sang ayah sebanyak tiga kali. Awalnya korban sempat menolak, namun pelaku terus memaksa dan mengancam korban. Perlakuan bejat ini terjadi saat korban tengah tertidur di malam hari di kamarnya. Warga yang curiga dengan gelegat korban akhir-akhir ini pun melakukan penyintaian. Benar saja, sekitar pukul 1 dini hari tadi, warga memergoki pelaku yang tengah mencabuli sang anak. Warga mendobrak rumah pelaku dan langsung menghakimi pelaku. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Saat diperiksa, pelaku mengaku mencabuli korban karena hilang. Pak, gak ada raki-laki kelap, Pak. Gak puas sama istri ini. Ini istri kamu dua, kan? Istri saya pertama orang Gajawa, Pak. Udah dua, ya? Ini yang kedua, Pak. Jadi, anak kandungnya dari istri yang keberapa? Yang ke satu, Pak. Yang sudah dilakukan itu terakhir jadi tiga kali. Tapi yang pertama dan kedua memang sempat dan terakhir sempat ketahuan oleh masyarakat karena memang pekerjaannya apa, perbuatannya sudah terintai oleh masyarakat. Kasus ini tengah ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Polores Pandeglang, Banten. Petugas masih mencari bukti lain sambil meneguh hasil visum dokter. Pelaku terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution memberitakan.